Pertempat di Lamin Adat Taman Venus Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Kutai Timur, di mana peluhan istri-istri prajurit TNI terkhusus dari Angkatan Darat mengikuti pelatihan membatik metode ekoprint dan sibori. Mengetahui konsep membatik dengan teknik ekoprint yang memanfaatkan daun-daunan sebagai motif utama serta pewarnaan, hal itu membuat Persatuan Istri Tentara atau Persit Kartika Chandra Kirana Kodim 0909 Sangata menginisiasi pelatihan untuk para istri tentara guna mengasah kreativitas yang membawa nilai ekonomi bagi anggota. Menurut Ketua Persit Kodim 0909 Sangata, Anastasia Ika Kristanti dengan kekayaan alam yang ada di Kutai Timur maka tidak menutup kemungkinan menjadi ciri khas tersendiri. Selain itu diharapkan bagi yang telah mendapatkan pelatihan dapat menularkan ilmunya pada yang lain serta mengimplementasikannya. Saya bahwa Ibu-Ibu Kodim kembali mengeluarkan kreativitas karena kreativitas ini kan berbeda satu dengan lainnya sehingga bisa meningkatkan taraf hidup mereka karena bisa dijual untuk meningkatkan income mereka. Sementara itu Prisilia Lilia Kusumasari sebagai pemateri mengatakan konsep ekoprint sejalan dengan sustainable development goals yang memprioritaskan pada lingkungan. Di samping itu membuat pola daun di kain tidak memerlukan waktu yang lama serta hasil ekoprint sifatnya eklusif lantaran tidak akan ada yang sama. Ini adalah pengalaman yang berbeda. Kalimantan ini sendiri botanika atau tubuhnya cukup beragam dan disini pasti ada pewarna alam yang mungkin di luar ilau Kalimantan tidak ada sehingga ini bisa menjadi satu karakter tersendiri bagi khususnya bagi sangat ataupun Kalimantan timur ini, kutai timur untuk bisa mengeksplore Salah satu peserta pelatihan mengaku dengan teknik ini dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat menghasilkan kain batik. Prosesnya pun relatif mudah, hanya memerlukan kain serta dedaunan yang dilanjutkan dengan proses perebusan. Tenang ya dengan hasil karya yang telah kami pasukan tadi yang mana dari hasil ekoprint ini kita bisa memanfaatkan daun-daun di sekitar kita kemudian selain itu kita juga bisa menambah ruasan kita dengan teknik ekoprint yang tadi diajarkan oleh Ibu Yulia. Selain teknik ekoprint, peserta juga memperhatikan metode batik shibori dari Jepang yang menggabungkan teknik melipat kain dilanjutkan dengan diikat dan mencelupkannya ke pewarna. Namun untuk kali ini pewarna yang digunakan masih kimia, meski demikian sama halnya dengan ekoprint untuk mendapatkan motif di kain tidak terlalu lama. Dari Kutai Timur, Perus Zabadi, Ainews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!